Sebagai generasi penerus bangsa, peran pemuda sangat penting dalam memaknai Hari Pahlawan yang diperingati setiap 10 November. Berkat jasa para pahlawan, bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan yang membelenggu. Peringatan Hari Pahlawan pada 10 November dikenal sebagai pertempuran Surabaya dan tercatat sebagai salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Karena pada 10 November 1945 terjadi pertempuran besar pasca kemerdekaan. Hari Pahlawan merupakan momen untuk mengenang, menghormati, sekaligus menghargai perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Generasi penerus bangsa harus dapat meladani sikap dan perjuangan para pahlawan yang rela berkorban bagi bangsa dan negara. Berikut ini bagaimana para generasi penerus bangsa memaknai Hari Pahlawan. Jadi dalam rangka Hari Pahlawan ini, kita sebagai anak muda harus menghargai jasa-jasa pahlawan kita dulu, sehingga kita sekarang bisa merdeka seperti saat ini. Kita manfaatkan momen-momen kemerdekaan ini dengan selalu aktif, kita dengan selalu melakukan hal yang positif, kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa merusak nama baik Indonesia ini. Sebagai milenial, ngerasa bahwa kita harus bersyukur karena berkat perjuangan pahlawan terdahulu, kita sekarang jadi bisa berani bermimpi lebih besar. Dan ingat aja, karena ketika kita struggling untuk mencapai mimpi tersebut, tidak akan ada yang namanya kegagalan karena semua itu adalah pelajaran. Selamat Hari Pahlawan! Hari Pahlawan bagi saya, bagi pemuda ini, hari pahlawan itu berkesan lah bang, karena pahlawan lah yang mempertimbangkan Indonesia bang. Penting bang, penting banget bang, karena kita tanpa pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, kita tak mungkin merdekaan kemerdekaan sekarang.